Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil al-Anbiya'i wal-Mursalin. Habibina wa habibilahil alamin. Abila Qasim Muhammad. Wa ala alihi tayyibina tahirin. Wa sahabihil mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sejarah, di kalangan para sahabat, ada dua kelompok besar. Kelompok ini berbeda karena pandangannya tentang Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang satu berpendapat bahwa Nabi itu tidak harus dipatuhi. Kecuali dalam urusan akidah dan urusan ibadah saja. Urusan muamalah, urusan hukum, urusan pengangkatan kepemimpinan yang mereka sebut urusan dunia, itu tidak usah dipatuhi. Itu katanya Nabi sendiri berkata antum a'lamu biumuri dunia'kum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Sekali lagi, ada dua kelompok besar. Satu kelompok menganggap tidak semua tingkah laku Nabi itu harus diikuti. Yang harus diikuti dari Nabi itu hanya urusan ibadah dan urusan akidah. Itu katanya. Kalau dalam urusan muamalah, urusan dunia mereka sebut, Nabi itu sering berijtihad. Dan ijtihadnya dalam urusan dunia itu menurut mereka selalu salah. Dan para sahabat selalu benar. Kelompok ini pemimpin utamanya adalah Umar ibn al-Khattam. Sehingga ada dua kitab mungkin bisa dikaji nanti kalau sudah studi lebih lanjut. Satu kitab itu namanya Ijtihadu Rasul. Jadi ijtihadnya Rasulullah s.a.w. satu lagi Ijtihadu Umar. Dan dalam kedua kitab itu kalau diperbandingkan dalam Ijtihadu Rasul disitu disebutkan kesalahan-kesalahan ijtihad Nabi. Dan dalam Ijtihadu Umar disitu disebutkan bahwa ijtihad Umar itu selalu benar. Kata mereka itu ijtihadnya itu dalam urusan dunia kan mestinya. Tapi kenyataannya tidak. Ijtihadnya bukan urusan dunia. Ternyata urusan ibadah juga mereka beristihad. Dan Ijtihadnya itu sekiranya salah pun mereka mendapat pahala satu. Sampai ada sebuah hadis kalau Al-Hakim kalau seorang Hakim beristihad dan Ijtihadnya salah dia dapat satu. Kalau Ijtihadnya benar dia dapat dua. Karena Rasulullah kalau beristihad dia dapat satu. Dan Umar yang beristihadnya benar dia dapat dua. Di sini ini sahabat bisa memperoleh pahala lebih besar daripada Rasulullah s.a.w. Itu kelompok satu. Kelompok kedua berpendapat bahwa semua yang diajarkan Nabi s.a.w. baik berupa akidah ibadah sampai urusan keduniaan mereka itu menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi s.a.w. Mereka berkata kami mendengar dan kami patuh. Menurut mereka Rasulullah tidak pernah beristihad karena semua yang diucapkan Nabi itu adalah Wahyu Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya tetapi berdasarkan Wahyu yang disampaikan kepadanya dan mereka percaya bahwa Rasulullah tidak pernah salah itulah yang disebut Ismah artinya Ismah itu Infallibility ketidakmungkinan salah Nabi atau ketidakmungkinan salahan Nabi karena itu disebut ma'asum tidak berbuat salahnya disebut Ismah tapi orang yang mendapat Ismah disebut ma'asum Rasulullah itu ma'asum artinya yang diismahkan yang memaksumkannya adalah Allah s.w.t dalam bahasa Arab jadi kata kelompok kedua Rasulullah itu tidak pernah salah dan tidak boleh kita menentang Rasulullah baik dalam urusan ibadah maupun urusan akidah karena itu dalam sejarah paling banyak penentangan itu berasal dari kelompok yang pertama tapi kelompok yang kedua tidak pernah menentang Nabi sedikit pun juga sahabat kelompok yang pertama itu itu mayoritas sahabat yang kelompok kedua itu minoritas kelompok kecil yang juga terancam punah kalau yang mayoritas itu makin lama makin berkembang dari sejarahnya memang kelompok pertama itu berulang kali menentang Nabi s.a.w. dan penentangan itu diabadikan di dalam Al-Quran sehingga sekiranya itu diabadikan dalam hadis orang akan merumuskan sebuah ilmu hadis yang isinya itu mendoifkan semua riwayat yang bercerita tentang penentangan para sahabat cerita tentang keutamaan para sahabat itu disebut dalam ilmu hadis manaqib kalau cerita tentang keburukan para sahabat mereka menyebutnya mathalib manaqib itu cerita keutamaan sahabat misalnya kata Rasulullah s.a.w. ana madinatul ilmi wa'alayyun babuha nah itu manaqib manaqib imam alih an-nasai menulis sebuah kitab hadis tembal dua jilid kalau saya tidak salah dan judulnya manaqib imam alih dia bawa kitabnya ke Syria sekarang ke Damascus dibacakan di masjid agung di Damascus orang-orang marah kemudian mereka berkata kamu dari tadi itu hanya cerita tentang manaqib alih bin abi talib ceritakan kepada kami manaqib mu'awiyah kata an-nasai ketika buah kitab itu kalian sudah banyak tahu tentang manaqib mu'awiyah tapi banyak yang diantara kalian yang tidak tahu manaqib alih bin abi talib karena itu aku susun buku ini kalau ceritakan kepada kami manaqib mu'awiyah lalu dia berkata tidak ada hadis yang sahih tentang manaqib mu'awiyah ini kecuali doa nabi kepadanya ya Allah semoga Allah tidak pernah mengenyangkan perutnya dan karena itu sepanjang hidupnya setelah itu mu'awiyah tidak pernah bisa kenyang perutnya dia hanya berhenti makan karena kecapean saja karena selalu dia ini tidak kenyang kenyang kalau dia bisa makan terus menerus di surga selamat menikmati